Assalamu'alaikum Bapak Bayu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya dari Jombang dengan nama Bapak Suwarno Iya Pak Tanaman saya ini agak lain daripada yang lain Oke Saya tanam itu bunga mawar kampung Amin Betul Yang saya tanyakan itu Gimana caranya bunga mawar itu Bunganya itu terus lebat Lebat atau kepingin tebel Kepingin besar Lebat, tebel, kuat Gampang merotol Lengkap sudah Terus yang satunya lagi Mewakili saya dan teman-teman Itu tujuan ke sini kan Ingin tahu konsep cara ayam Tenang saja Pak Konsep Pak Bayu kan dari ayam sepuluh Jadi miliarder Apakah harus ayam Misalnya itu diterapkan pada bebek Juga bisa apa tidak Terima kasih Terima kasih Sampun Baik Sekarang bunga Bunga apapun Tidak harus mawar lah Meladi juga prospek Pak Meladi juga prospek Mawar juga prospek Apalagi bunga-bunga yang untuk hajatan Bunga potong Ini pakai bunga potong Pak rencananya Tidak Untuk disuling Oh untuk tabur ya Baik Begini Bapak Namanya bunga Bunga itu muncul kapan kira-kira Mawar itu setiap saat Terus yang kedua Karena dia bunganya terus menerus Yang dibutuhkan untuk berbunga itu unsur apa kira-kira Unsur yang mengandung K Nah saya kasih rahasia Bapak Ibu Tanaman itu butuh vitamin Kalau ada orang Bapak Ibu Demoni Saya kepingin punya sayur Yang layu terus saya semprot sesuatu Dia langsung seger kembali Itu memerlukan vitamin Biasanya vitamin saraf Vitamin saraf itu apa? Vitamin B1 B6 Dan B12 Jadi kalau Bapak Ibu punya sayur Kalau mau demo buat pupuk Belikan aja Vitamin B1 B6 B12 Di apotik Ditumbuk Disemprotkan tanaman itu langsung seger kembali Tapi kan itu Kimia Bagaimana caranya Supaya mawar ini Tidak berhenti berbunga Berarti unsur K nya harus penuh Tadi sudah praktek buat K KCL Berarti apa yang dilakukan? Ya dipacu saja Tiap dua minggu semprot KCL Tapi masalahnya satu Dikasih bunga terus tidak dikasih makan Merana dia Jadi bagaimana supaya ini ada bunga Dikasih KCL ini kan pemacu bunga Biar bunganya terus menerus Berarti nutrisinya disini adalah pupuk horti Pupuk hortinya dari bahannya apa? Karena bapak kan cuma butuh tanamannya hijau Bunganya itu bagus, tebal Terus habis gitu awet Nah bagaimana caranya? Berarti horti yang juga mengandung vitamin Apa yang bahan utamanya? Karena ini butuh daun yang bagus Bunga yang bagus Berarti dari kambing Mungkin tadi diajari satu, dua, tiga Kadang-kadang seperti itu Berarti kambingnya berapa? Tiga dong Sapinya dua Ayamnya satu Tujuannya apa? Pertumbuhannya optimal Terus yang kedua Pak saya kepengen Tanamannya itu vitaminnya cukup Berarti vitamin ini paling bagus Berasal dari bekatul Jangan ambil dedak yang kasar Ambil bekatul Tadi rumus bekatul itu kan dua sampai tiga persen Jadi sekali membuat seratus liter Ketika bapak membuat set PT Tolong bekatulnya kasih yang bagus Syukur-syukur Kalau seandainya ikhlas Kasih menir pak Kalau ikhlas lah ya Kalau tidak ikhlas bekatul saja Kalau dikasih menir Tahu menir ya bapak ibu ya? Menir itu dikasih air dulu Lah itu tanamannya pasti warnanya hijau tua Yang kedua berbunga tidak berhenti Dan bunganya awet Tidak rontok-rontok Itu bisa dipahami pak? Untuk mawarnya? Gampang ya? Oh air leri lebih bagus pak Air leri lebih bagus Oke alhamdulillah Syukur-syukur Air lirinya jangan data Jadi caranya begini Tetangga-tetangga itu bapak ibu Titipi air leri Tidak apa-apa kan jadi pemulung air leri kan Syukur-syukur dibiarkan sampai satu bulan Dua bulan Sampai disitu bisa tumbul jamur Nah kalau sudah sampai level itu Insya Allah Tanamannya jauh lebih bagus Bisa dipahami? Mudah? Nah sekarang saya jelaskan ayam Mas Ayam berapa orang yang ayam semua? Belajar banyak juga Oke saya jelaskan Kalau banyak saya jelaskan detail Konsepnya begini Sepuluh ekor ayam itu Ketika kita punya sepuluh ekor induk Plus satu Saya bilang dulu Manajemen pakan Manajemen pakan Berarti kita butuh pakan Anggap aja sepuluh gitu aja Untuk ngitung gampang ya Yang satu saya hapus dulu Biar kalau sebelah itu perkaliannya susah Kalau sepuluh itu gampang Pakan ayam per hari Adalah dua ratus sampai dua ratus lima puluh gram Kita anggap rata-rata itu di dua ratus Berarti kalau kita punya sepuluh induk ayam Kebutuhan kita adalah setiap hari itu sekitar dua kilogram Pakan Satu bulan berarti ketemu berapa? Enam puluh Kalau seandainya satu siklus Satu siklus ayam Itu berarti satu siklusnya ayam itu rata-rata kalau ngitungnya dengan hitungan jagung Bapak Ibu Berarti butuh seratus delapan puluh kilo Per tiga bulan Kenapa kita harus mengitung begini? Banyak orang di Youtube itu komplain ke saya begini Loh Pak ngitungnya gampang Terus pakannya dari mana? Ya sediakan Ayam gak mungkin Bapak Ibu kasih uang beli pakan sendiri Betul kan? Terus yang kedua Begitu punya ayam sepuluh Ini saya jelaskan minta maaf Untuk tahap pertama Gunakan cara paling tradisional Untuk apa? Belajar Jadi begitu sudah punya sepuluh ekor ayam itu satu kandang Dua kali tiga Satu kandang Ketika dia sudah mulai mau bertelur Dalam bulan yang sama Tolong langsung buat sepuluh kandang Jangan nunggu ayam jadi dulu baru buat kandang Begitu sudah mulai sepuluh Langsung siap-siap buat sepuluh kandang Saya hitungin ini anggap saja sepuluh gitu ya Anggap saja sepuluh Begitu disini mengeram Bapak Ibu Tolong langsung dipindah Disini satu 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 sampai penuh semuanya Sepuluh kandang Nanti Setelah dia menetas Biarkan disini selama dua bulan Induk dan anaknya Tujuannya apa? Biar Bapak Ibu saya tugasi Belajar bahasa ayam Setelah dia dua bulan Bawa kesini lagi induknya Kawin lagi Anakannya kumpulkan aja disini Yang jantan Yang jantan disini Yang betina disini Dipisah Nanti tiga bulan Ayamnya yang jantan Tolong dijual Seandainya Anakan ayamnya rata-rata Tidak usah sepuluh deh Lima saja Maka Bapak Ibu dalam waktu tiga bulan ini Bapak Ibu sedang membesarkan Sepuluh induk Ditambah Lima puluh Anakan Anakan ini kan baru bisa dijual Setelah umur tiga bulan Pakannya Rata-rata Bapak Ibu Disini tuh habis Sekitar empat Kalau pakan bagus Paling jelek Enam kilo Kalau pakan jelek Kalau seadanya Pak saya mau kasih full jagung Cukup empat kilo Untuk mencapai berat Satu kilo Satu kilo lebih Perekor ayam FCRnya tuh empat Saya hitung empat Berarti kalau empat Dikalikan lima puluh Berapa Bapak Ibu? Dua ratus Ini untuk tiga bulan Berarti Pak yang harus kita siapkan adalah Tiga ratus kilo Ini untuk tahap belajar Tiga ratus kilo Karena konsep kita Adalah pertanian Mandiri Pertanian organik Yang teratur Dan seimbang Berarti Bapak Ibu harus Siapkan jagungnya Jagungnya berapa banyak? Kalau butuh Tiga ratus kilo Itu Bapak Ibu Paling tidak Lima tongkol Empat sampai lima tongkol Itu jadi satu kilo Kalau hibrida Tapi kalau jagungnya Yang ditanam itu jagung lokal Berarti harus siap Sepuluh pohon Paham disini? Bapak kira-kira Mau tanam hibrida atau lokal? Jagungnya Kalau seandainya ikhlas Hibrida Baik Lima Berarti gara-gara Saya butuh Tiga ratus kilo Pakan Saya harus butuh Tanaman Seribu lima ratus Batang Dalam tiga bulan Seribu lima ratus Batang itu kan Tidak semua berbuah Tidak semua Bagus Karena itu Saya kasih Spelling Jadi dua ribu Tanaman Kalau dua ribu Tanaman Dibagi Sepuluh Per meter persegi Berarti ada Berapa tanahnya? Dua ratus Meter Persegi Saya minta tolong Ketika Bapak Sudah pelihara Sepuluh Ekor ayam Segera Tanam jagung Puluh kan masih Dipelihara oleh Limbah rumah tangga Bapak Apalagi bisa dapat Limbah rumah tangga Dan sayur-sayur Cukuplah untuk Hidupnya ayam dulu Tapi ke depan Ayam ini punya anak Siapkan pakannya Berarti harus Siapkan tanah Dua ratus Meter Persegi Nah Kalau Bapak Ibu Levelnya sudah naik Nih Pak Saya lulus deh Mungkin saya anggap lulus dulu Dari sepuluh Jadi Anakan Lima puluh Lima puluh Yang jantan Bapak Ibu jual Sebagian Sisakan Berarti Anggap aja Yang betina Dua puluh lima Yang jantan Dua puluh lima Yang dua puluh lima Betina Ini Bapak Ibu Pelihara Tapi yang dua puluh Sorry Yang dua puluh lima Jantannya Bapak Ibu Jual Sisakan sedikit Untuk sebagai Calon Induk Sehingga Sehingga Apa Di bulan Ketujuh Bapak Ibu Bapak Ibu Akan punya Induk sekitar Tiga puluh Sampai Tiga puluh Lima Nah ketika Sampai di bulan Ini Saya minta Tolong Cara Manajemennya Berubah Punya listrik Kan Pak Punya Kalau punya listrik Kalau kemarin Yang melihara Itu Induk Kalau punya listrik Yang melihara Bapak Punya oven Punya Broder Jadi punya Pemanas Gitu loh Kandangnya Mulai buat Disini Seandainya Ini kandang Induk Kasih jarak Satu meter Buat kandang Disini Kandangnya Itu ukuran Dua meter Ini satu meter Kali satu meter Kalau ini satu Berarti dua Kalau Planning kita Bapak punya cita-cita Kan jadi miliader Berarti Ayamnya nanti Seribu ekor Tapi Jangan buat Seribu ekor Ini satu paket Satu paket ini Kalau seandainya Ini ada Sepuluh ekor Ayam masing-masing Berarti jumlahnya Adalah Seratus Paham disini ya Induk kita Seratus Ini akan Bapak capek Setelah Satu tahun Setelah Induk Seratus Kembali Sudah pakai Bukan di open lagi pak Sekarang saya sudah Lebih pinter Saya kuat beli Mesin tetas Buatlah Mesin tetas Supaya apa Saya hitungkan Kalau Induk kita Seratus Bapak ibu Pakannya Setiap hari 0,2 Berarti setiap hari 20 Berarti kalau 3 bulan Berarti butuh Berapa 20 x 30 600 Anakannya Karena dia Setiap bulan Bertelur 10 Anggap saja Yang berhasil 5 Berarti Setiap bulan Kita punya 500 Anakan ayam Pakannya Bapak ibu Ini sama Kali 4 kilo Karena umur Jagung itu 3 bulan Berarti kita Harus siapkan Pakan 500 x 2 Kenapa Kok kali 2 Yang 1 Mau netes Yang 1 2 Sudah siap Jual Sehingga Perputaran Itu ada Pakan Selalu Tersedia Itu goalnya Berarti Pakan Yang kita Butuhkan Disini Ketemu 2.000 Disini Ketemu 2.000 Berarti Kita butuh Anggap saja 5.000 Kilo Persiklus Kalau 5.000 Kilo Kembali Dengan Hitungan Tadi 5.000 Dikalikan 5 Sama Dengan 25.000 Tanaman 25.000 Tanaman Dibagi 10 Berarti Ketemu 2.500 Meter Betul Ya 5.000 Dikali 5 Berapa Betul 25 Ya 25.000 Dibagi 10 2.500 Meter Tapi Untuk Jaga Jaga Kalau Ada Buah Yang Kurang Bagus Dan Sebagainya Tolong Siapkan 3.000 Meter Nah Kalau Ini Sistem Sudah Bulat Kalau Bapak Berhasil Di Induk 100 Ini Ini Satu Paket Ini Sudah Tiap Bulan Bisa Produksi 500 Ekor Dan Ayam Pakanya Gratis Tapi Ingat Bapak Ibu Jual Ayam Tidak Semudah Cerita Jual Ayam Tidak Semudah Cerita Ketika Kita Jual Ayam Pejantan Kalau Yang Datang Itu Cuman Obrokan Tau Obrokan Yang Bawa Sepedah Terus Bawa Rengkek Itu Harganya Pasti Semurah Mungkin Betul Atau Tidak Bagaimana Caranya Supaya Jual Ayamnya Bisa Bagus Bapak Ibu Saya Lanjutkan Sedikit Materi Biar Jelas Semuanya Nanti Mudah-mudahan Yang lain Pertanyaannya Terjawab Bapak Sebelum 1100 Induk Matengkan Bapak Sudah Punya Siapkan Lahan 3000 Meter Persegi Untuk Pakan Ayam Terus Yang Kedua Yang Harus Kita Siapkan Supaya Pertanian Ini Bisa Mandiri Dan Bisa Organik Bapak Kalau Cuma Jual Ayam Saja Bisa Bagaimana Caranya Mulai Dari Awal Kalau Sudah Punya 500 Perbulan Kira-kira Banyak Atau Sedikit Banyak Percayalah Bapak Ibu Itu Cuma Melayani Satu Warung Pernah Tahu Nasi Yang Jual Lamongan Itu Pinggir Jalan Itu Satu Hari Bapak Ibu Masak Satu Ekor Minimal 15 Sampai 20 Satu Warung Ketika Dia Melayani 15 Sampai 20 Kalau Satu Bulan Butuh Berapa Ekor 450 Sampai 600 Ekor Perbulan Begitu Bapak Punya Cita-cita Induk 100 Datangilah Warung Lamongan Secara Langsung Ngomong Baik-baik Pak Saya Lagi Produksi Ayam Organik Tapi Bapak Beli Saya Kasih Sesuai Dengan Harga Pasar Tapi Imbal Baliknya Apa Karena Ayam Ini Saya Jual Murah Saya Titip Timbah Tahu Timbah Tujuannya Untuk Apa Limbah Tolong Nanti Kepada Sampah Saya Pungutnya Tiap Hari Jadi Kalau Bapak Cita-cita Sudah Seribu Ketika Sudah Seratus Cari Satu Warung Bisa Pak Ya Loh Bapak Ibu Minta Maaf Punya Seratus Ayam Ini Sudah Pendapatan Besar Atau Kecil Saya Tunjukkan Seratus Anak Anak Nya Lima Ratus Perbulan Lima Ratus Kalau Dikalikan Dengan Harga Empat Rp40.000 Ketemu Berapa Bapak Ibu Rp20.000 Loh Pak Biayanya Tanam Jagung Apalagi Kalau Bapak Ibu Betul-betul Jadi Orang Yang Tekun Ketika Jagung Berusia 60 hari Ini kan Sudah Keluar Tongkol Betul Sudah Berisi Kelobot Sudah Keluar Dengan Rambut Sudah Keluar Gini Ceritanya Bapak Ibu Jagung Itu Bogang Tahu Bogang Yang Luar Jawa Ngerti Bogang Bogang Itu Jarang Jarang Buahnya Itu Tergantung Dari Mana Tergantung Dari Rambutnya Jagung Ini Satu Rambut Keluar Itu Adalah Satu Bulir Saya Ulangi Satu Rambut Keluar Satu Bulir Jadi Kalau Bapak Ibu Jadi Pengangguran Tolong Potong Hitung Itu Pasti Jumlahnya Sebanyak Yang Keluar Rambutnya Serius Saya Ini Pengangguran Karena Itu Pekerjaan Saya Menghitung Yang Tidak Pernah Dihitung Orang Benar Benar Bapak Ibu Tidak Usah Sekolah Sampai Profesor Cukup Jadi Pengangguran Itu Bisa Ngalai Profesor Jadi Bapak Ibu Ketika Ini Sudah Keluar Rambutnya Semuanya Daunnya Sebagian Sudah Mulai Dibersihkan Untuk Apa Pelihara Yang Namanya Kambing Tongkol Jagung Kan Sudah Tua Dikiling Halus Jadi Pakan Kambing Tongkol Jagung Bapak Ibu Itu Kan Di Dalamnya Ada Sepon Betul Pernah Makan Tongkol Jagung Tidak Besok Minta Tolong Karena Kita Pengangguran Bapak Ibu Cek Dari Jagung Yang Rasanya Manis Itu Bagian Apanya Tongkol Pasti Tengahnya Yang Kayak Sepon Itu Besok Kalau Bapak Sudah Pinter Pelihara Ayam Sudah Pinter Cara Membuat Tanam Jagung Sudah Pinter Cara Membuat Pakan Ayam Jagung Tidak Perlu Dipanen Di Usia Tua Ayam Itu Senang Yang Manis Kapan Jagung Itu Manis Ketika Dia Masih Muda Kulitnya Untuk Apa Kulitnya Untuk Pakan Kambing Redaul Untuk Pakan Kambing Tongkol Sama Jagung Digiling Ayam Lebih Hemat Lagi Sehingga Apa Ini Rumusnya Kalau Punya 100 Ayam Bisa Pelihara 10 Kambing Kenapa Kalau Kita Butuh Namanya Kambing Jagung Ini Pupuknya Tidak Bisa Cuma Dari Ayam Ketika Buat Alas Kandang Liter Kandang 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 Di Open Ini Pakai Alas Kalau Bisa Tingkat Pak Untuk Broder Untuk Open Ayam Alasnya Ini Dari Tiga Yang Pertama Kohe Sapi Yang Kedua Kohe Kambing Yang Ketiga Sekam Atau Gergaji Tujuannya Apa Supaya Ayam Itu Sehat Banyak Orang Membuat Kandang Ayam Bapak Ibu Untuk Ayam Ayam Kampung Buat Kandang Selat 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 Kotoran Jatuh Kalau Kotoran Jatuh Pakannya Harus Sempurna Minta Maaf Ayam Itu Tidak Cuman Butuh Jagung Pernah Tahu Ayam Makan Rumput Makan Rumput Satu Atau Macem-macem Kenapa Dia Makannya Macem-macem Lepas Ayam Disini Makan Rumput Teki Disana Makan Rumput Lain Disana Makan Rumput Lagi Balik Makan Rumput Teki Balik Lagi Semua Ditata Terus Ceker Pasir Yang Kita Tidak Tahu Tapi Dia Makan Semuanya Tujuan Kita Buat Liter Ini Adalah Ketika Kotoran Jatuh Kita Ngilangi Bau Yang Kedua Dia Diurei Oleh Mikroorganisme Mikroorganisme Inilah Yang Mengubah Kotoran Menjadi Sesuatu Yang Bermanfaat Dia Dipecah Disitu Munculnya Disitu Akhirnya Keluar Vitamin Keluar Mineral Sehingga Apa Kalau Bapak Ibu Pakai kandang Selat Kandang yang Kotoran Jatuh Saya Jamin Ayam Kurus Tetapi Kalau Pakai Kandang Begini Saya Jamin Ayam Gemuk Untuk Disini Bisa Dipahami Pak Kira-kira Kotorannya Diolah Dengan Sebagai Pupuk Horti Kayak Tadi Di Belakang Sehingga Apa Kita Menyebutnya Pertanian Yang Mandiri Sehingga Apa Pakan Tidak Usah Beli Kayak Contoh Hari Ini Jakung Tidak Terbeli Siapa Yang Menangis Peternak Ayam Terutama Ayam Petelur Ayam Petelur Tidak Dikasih Jakung Tidak Keluar Telur Kalau Pakai Jakung Murni Berapa Harga Pakannya Karena Itu Saya Minta Tolong Ketika Bertani Ketika Berternak Kita Harus Membuat Mata Rantai Yang Kita Seput Teratur Dan Jumlahnya Seimbang Kalau Sudah Lulus Berarti Ayamnya Sebagian Bapak Ibu Yang Petina Jangan Dijual Dua Bulan Aja Tidak Jual Ayam Yang Petina Anggap 250 Tidak Dijual Berarti Sudah Tambah 500 Empat Bulan Sudah Berapa Seribu Kalau Tadi 100 Meter Butuh 3000 Kalau 1000 Ekor Butuh Berapa Bapak Ibu Tanahnya Pendapatannya Bumi Langit Tidak Kira-kira Dari Pendapatan 20 Juta Menjadi Gini Gini Katanya Jadi Petani Tidak Bisa Kaya Kan Konyol Bapak Ibu Ini Tunggu Nanti Bulan Juli Atau Juni Insya Allah Saya akan Buat Kelas Tadi Gergeten Jadi Tadi Pak Bambang Tanya Pak Gimana Pelatihan Berikutnya Sudah Saya Tidak Melatih Banyak Orang Dari Pemerintah Saya Target 2000 Orang Pelatihan Pelatihan Yang Ada Berarti Saya Bisa Melatih 3000 Orang Kalau 3000 Orang Saya Tidur Ini Pak Betul Ya Satu Kelas Cuma 40 Maksimal Kalau Satu Bulan Saya Fullkan Kan Tidak Not Akhirnya Tadi Saya Bilang Pak Belum Ada kan Kuliah Yang Ngajari Orang Jadi Milyader Ada Tidak Kira-kira Belum Ini Akan Saya Buka Peluang Saya Akan Terima Murid Satu Provinsi Satu Bayarnya 100 Juta Biaya Pelatihan Satu Tahun Kalau Dia Lolo Satu Tahun 100 Juta Dibawa Pulang Dan Pasti Dia Jadi Milyader Betul Atau Tidak Kira-kira Bapak Ibu Yang Saya Kasih Bocoran Duluan Tapi Saya Batasi Satu Provinsi Cuma Satu Orang Karena Tanah Saya Yang Sekarang Ini Yang Saya Bisa Pakai Untuk Laboratorium Hanya 25 Hektar Berarti Satu Orang Cuma Pegang Satu Saya Batasi 20 Dulu Kenapa Saya Batasi 20 Biasanya Banyak Yang Maksa Ini Ada Yang Yang Maksa Ikut Disini Maka Saya Buka 20 Nanti Kalau Ada Saudara Ada Atau Anak Kalau Boleh Yang Masih Bujangan Yang Masih Bisa Diajak Perang Saya Kepengen Ciptakan Miliarder Usia 25 Tahun Tadi Ada Usia 19 Tahun Sudah Sekarang Anak Mahasiswa Juga Satu Bulan 5 Juta Biayanya Betul Nggak Ya Sudah Itu 60 Juta Untuk Biaya Pelatihan Dan Makan Dan Akomodasi 40 Juta Untuk Praktek Bahasanya Cuma Begini Satu Anak Saya Kasih Satu Hektar Dengan Karyawan Mekap Sudah Saya Ajari Langsung Saya Training Langsung Supaya Berhasil Pasarnya Kan Sudah Punya Semuanya Karena Lahanya Alhamdulillah Saya Sudah Punya 25 Hektar Ini Untuk Sayur Yang Kita Persiapkan Untuk Export Nanti Kalau Bapak Punya Saudara Atau Siapa Daftar Dulu Ke Pak Bamba Titip Nama Dulu Karena Saya Batasi Satu Provinsi Cuma Satu Orang Harapan Saya Satu Tahun Kedepan Saya Punya Anak 20 Orang Yang Pinter Dan Niat Seperti Itu Jangan Daftar Sekarang Tapi Titip Nama Saja Dulu Waktunya Belum Dibahas Lab Belum Selesai Jadi Bapak Kalau Untuk Seribu Ekor Kira Kira Mudah Kalau Begini Kalau Dengan Cara Ini Kira Kira Jadi Milliarder Susah Atau Gampang Gampang Saya Minta Tolong Jadilah Milliarder Supaya Bisa Nyuntuhi Orang Banyak Jadi Sudah Jelas Kambingnya Makan Apa Makan Daun Sama Jungle Ayamnya Makan Apa Makan Jagung Loh Pak Kalau Seandainya Saya Punya Limba Sebagainya Berarti Jagungnya Berkurang Jagungnya Bisa Dikurangi Karena Apa Bapak Ibu Ayam Cuma Makan Jagung Ditambah Rumput Kalau Syukur Mau Buat Asola Dan Sebagainya Youtube Saya Kan Sudah Banyak Sekali Tentang LRT Dan Semuanya Saya Yakin Itu Sudah Cukup Tapi Yang Bisa Ditanam Adalah Jagung Bisa Dipahami Kira-kira Ada Laki Yang Tanya Loh Pak Kalau Ayam Mati Ya Ikhlaskan Kalau Mati Jangan Diapakan Dikubur Sebelum Ayam Itu Mati Ada Tiga Peraturan Bapak Ibu Yang Pertama Tolong Kadangnya Ditulisi Penyakit Dilarang Masuk Itu Wajib Kata-kata Adalah Doa Yang Kedua Pakan Harus Disiapkan Jangan Sampai Pelihara Ayam Belum Punya Stok Pakan Biarpun Bapak Ibu Punya Uang Ratusan Juta Hari Ini Pelihara Ayam Pak Saya Bisa Beli Seribu Ekor Langsung Saya Jamin Bangkrut Belum Pernah Pelihara Ayam Langsung Pelihara Ayam Seribu Terus Yang Kedua Yang Ketiga Apa Peraturannya Setelah Bapak Ibu Punya Ayam Peraturan Penting Ayam Apapun Tidak Boleh Masuk Kandang Jadi Biasanya Orang Itu Kenapa Ayam Sakit Ini Alasannya Ketika Dia Sudah Pelihara Terkepingin Cepat Betul Ata Tidak Kalau Kepingin Cepat Saya Jamin Malah Mampet Kenapa Kok Mampet Ayam Perlu Diadaptasi Dulu Masuk Kandang Perang Tukaran Ada Yang Luka Luka Dia Drop Ketika Dia Drop Penyakit Datang Ketika Penyakit Datang Satu Kandang Bisa Habis Karena Itu Peraturannya Penyakit Dilarang Masuk Caranya Tidak Boleh Mendatangkan Ayam Baru Yang Kedua Jangan Ngobati Ayam Pada Waktu Sakit Obatilah Ayam Ketika Ayam Sehat Ibu Ibu Pernah Masak Ayam Bumbuinya Kapan Setelah Disembelih Kan Sekarang Kita Balik Bumbu Ayam Ketika Dia Masih Hidup Kenapa Kenapa Kok Begitu Kunyi Temulawak Jai Jangan Cuma Tiga Ini Sebenarnya Kasih Kalau Cacing Kasih Temuireng Tambah Lagi Jai Tambah Lagi Pinang Tambah Lagi Sebanyak Banyaknya Cuma Satu Saja Jangan Dikasih Jangan Dikasih Kunci Bebet Nanti Ayamnya Langsing Langsing Paham Disini Akhirnya Satu Bapak Ibu Coba Bayangkan Pakannya Sudah Bagus Kandangnya Sudah Bagus Setiap Hari Dikasih Jamu Yang Bapak Ibu Jual Bukan Ayam Yang Bapak Ibu Jual Adalah Obat Kenapa Kok Saya Katakan Obat Telurnya Aja Berbeda Dagingnya Saja Berbeda Kalau Betul Betul Makanya Kayak Gini Saya Jamin Di depan Dagingnya Warnanya Kuning Bersih Lemak Tidak Ada Lemak Pun Lemak Tipis Warnanya Tebel Itu Cuma Di bawah Perutnya Dia Sehingga Apa Itulah Ibadah Kalau Mental Kita Adalah Mental Uang Kita Kasih Makan Ayam Yang Penting Ayam Kita Gemuk Betul Atau Tidak Dipacu Diberi Sesuatu Yang Tidak Sehat Tolong Dirubah Konsepnya Kita Ini Lagi Ibadah Ibadahnya Apa Saya Melihar Ayam Itu Ibadah Tujuannya Apa Siapapun Yang Makan Ayam Saya Jadi Sehat Telurnya Di tempat Saya Bapak Ibu Kalau Beli Telur Inden Kenapa Kok Bisa Inden Telurnya Ngandung Omega 3 Omega 7 Dan Omega 9 Yang Mengandung Albumin Tinggi Siapa Yang Butuh Makan Albumin Tinggi Orang Yang Sakit Hati Tau Ya Orang Sakit Hati Bukan Karena Sakit Hati Kecewa Sakit Livernya Banyak 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 Ini Orang Yang Sakit Liver Kenapa Kok Banyak Orang Yang Hobinya Begadang Rata Rata Penyakitnya Adalah Liver Saya Sendiri Bapak Ibu Sangat Kurang Istirahat Saya Katakan Jujur Setiap Hari Saya Tidur Jam Satu Bangun Jam Lima Bertahun Tahu Obat Saya Apa Setiap Hari Saya Makan Telur Ayam Minimal Tiga Setiap Hari Karena Saya Juga Tidak Mau Sakit Bisa Dipahami Bapak Besok Kalau Sudah Pinter Lagi Pak Saya Mau Tambah Jamunya Silahkan Tapi Dasarnya Lakukan Dulu Kalau Begini Bapak Ibu Kalau Ditanya Orang Jadi Milliarder Dengan Modal Sepuluh Ekor Ayam Bisa Jelaskan Atau Tidak Kira-kira Saya Tanya Lagi Mana Sulitnya Memulainya Jangan Sulit Memulai Pulang Dari Sini Beli Sepuluh Ekor Ayam Minta Tolong Beli Sekali Tidak Boleh Beli Kedua Kali Paham Ya Sekali Masuk Kandang Tidak Boleh Yang Tamu Datang Terus Bagaimana Kalau Nyiptakan Galor Dan Sebagainya Nanti Di Youtube Saya Tampilkan Besok Besok Lakukan Dulu Yang 6 Bulan Dan Dipotong Jadi Tidak Usah Takut Ke Inbreeding Dulu Nanti Tapi Cirinya Cuma Satu Kalau Ada Ayam Jantan Yang Bagus Pilih Terus Seperti Itu Maka Bapak Ibu Akan Menciptakan Ayam Yang Bagus Bisa Dipahami Alkabundulillah Ayo Pindah Me Kesini Oh Bebeknya Belum Sorry Bebek Lupa Tahu Bedanya Ayam Dengan Bebek Apa Bedanya Kakinya Betul Kakinya Bebek Ada Apanya Ada Selaputnya Ada Siripnya Kalau Begitu Bebek Ditakdirkan Hidup Dimana Dia Di Air Kalau Bapak Pelihara Bebek Berarti Wajib Punya Mesin Tetas Karena Bebek Tidak Bisa Mengeram Itu Kunci Nomor Satu Terus Kalau Bebek Itu Tidak Bisa Mengeram Dan Kita Butuh Mesin Tetas Makanannya Sama Tidak Kira-kira Beda Bapak Kalau Sudah Pinter Saya dulu Pelihara Bebek Sama Pak Sepuluh Plus Satu Dalam Delapan Belas Bulan Satu Setengah Tahun Bebek Sepuluh Ini Jadi Dua Ribu Induk Tapi Tapi Minta Tolong Ada Perjanjiannya Bebek Itu Pencernaannya Beda Dengan Ayam Betul Makanya Bebek Sama Ayam Banyak Mana Kenapa Karena Dia Lost Langsung Berbeda Dengan Ayam Ususnya Ayam Itu Bisa Satu Setengah Meter Ususnya Bebek Paling Panjang 80 Centi Dari Tembolok Langsung Keluarnya Kotoran Ternak Bapak Ibu Yang Bisa Langsung Diberikan Ke Ikan Itu Hanya Satu Kotoran Bebek Tapi Enak Bebek Bapak Tidak Perlu Beli Jagung Tetap Jagung Tapi Hanya Maksimal 20% Atau 15% Makanan Yang Lainnya Apa Kalau Bapak Sudah Pelihara Bebek Apakah Sama Caranya Sama Persis Dengan Ayam Cuman Beda Di Makanan Kalau Di Bebek Bapak Yang Harus Siapkan Adalah Pakan Untuk Membuat Satu Kilo Bebek Bapak Ibu Kalau Ayam Bota Waktu Tiga Bulan Kalau Bebek Cuman Bota Waktu Dua Bulan Saran Saya Belilah Jualah Bebek Di Usia Kalau Boleh Ya Pokoknya Berat Bisa Dua Kilo Sekitar Usia 60 Hari Sampai 65 Hari Syukur Syukur 70 Hari Kenapa Kok Begitu Karena Kalau Bebek Yang Besar Harganya Mahal Pakannya Tidak Terlalu Beda Nyata Begini Ceritanya Untuk Membuat Satu Kilo Daging Bebek Butuh 6 Kilo Pakan Tapi Pakannya Jauh Lebih Murah Apa Makanannya Bebek Angkung Terus Yang Kedua Asola Terus Yang Ketiga Ini Lagi Saya Loncing Namanya Krokot Air Syukur Syukur Bapak Ibu Baik Hati Kasih Jagung Atau Dedak Seandainya Saya Tidak Mau Pakai Dedak Pak Boleh Pakai Jagung Lebih Bagus Kalau Jagung Usahakan Dipanen Di usia Masih Muda Giling Dengan Tongkol Dengan Daun Bukan Daun Apa Namanya Kelobot Tau Kelobot Ya Ini Resep Untuk Pakan Bebek Kangkung Asola Krokot Air Jagung Sudah Kalau Seandainya Untuk Pengenyang Boleh Pakai Gamblong Tapi Kalau Gamblong Kan Beli Jadi Bapak Ibu Kena Biaya Lagi Karena Itu Kalau Dada Dedak Boleh Cuma Disini Aja Mulai Ditanamkan Lahannya Sama 3000 Meter Cukup Asolah Bapak Ibu Rumusnya Begini Seandainya Saya Kembali Ke Titik Kita Tadi Per 100 Ekor Butuh Pakan Berapa Tadi Berapa Ton Tadi 100 Ekor Induk Butuh 6 Ton Ya 5 Ton Ya Butuh 5 Ton Pakan Satu Bulan Kalau Bebek Berarti Butuh 6 Ton Pakan Tetapi Enaknya Bebek Bisa Makan Daud Karena Dia Itu Ditakdirkan Bisa Mengurai Serat Itu Bebek Terus Seandainya Saya butuh Dari 6 Ton Pakan Dalam Waktu 3 Bulan Saya Hitung Sama 3 Bulan Berarti Bapak Bisa Produksi Bebek Super Seperti Itu Berarti Asolanya Berapa Persen Dari 6 Ton Ini Kita Bagi 0,2 Berarti 1 Ton 1 Ton Dibagi 90 Hari Minta Tolong Berapa Anggap Setiap Hari 100 Kilo Oke 1 1 1 Berapa Berapa Bapak Ibu 1000 Dibagi 90 10 10 10 Kilo Boleh 10 Kilo Berarti Bapak Harus Buatkan Untuk Asola Sebanyak Berapa 8 Meter Persegi Dikalikan 10 Berarti Berapa 80 Meter Persegi Tahu Asola Tadi Di bawah Di dekatnya Kandang Kambing Ada Asola Kenapa Kita Pakai Asola Asola Itu Protein Jelas Di atas 20% Dan Bebek Dikasih Makan Itu Telurnya Berkualitas Yang Kedua Kalau Seandainya Kangkung Kangkung Itu Bapak Ibu Tahu Kangkung Tidak Kenapa Kita Butuh Kangkung Pertumbuhannya Cepat Atau Tidak Kangkung Itu Lengkap Unsurnya Vitamin Nengkap Semua Tanaman Air Yang Kalau Dipotong Keluar Getah Yang Warnanya Putih Berarti Dia Untuk Punya Pertumbuhan Yang Tinggi Kalau Bebek Makan Kangkung Percayalah Pertumbuhannya Cepat Berapa Banyak Kangkung Yang Diberikan Sama 20% Berarti Kurang Lebih Setiap Hari 10 Kilo Kalau Setiap Hari Butuh Pakan 10 Kilo Dari Yang Namanya Kangkung Kalau Satu Meter Persegi Menghasilkan Dua Setengah Kilo Kalau Kangkung Kangkung Sabit Setiap Dua Minggu Sekali Keluar Dua Setengah Kilo Berarti Kalau 14 Hari Kali 10 Berarti 140 140 Dibagi Dua Berarti Butuh Berapa 70 Meter Persegi Untuk Kangkung Krokod Juga Sama 70 Meter Persegi Bapak Ibu Coba Cek Di Internet Biar Enggak Salah Ngomong Saya Krokod Air Salah Satu Kasih Gambar Yang Tidak Merekam Handphone Tulis Ketik Disitu Krokod Air Biar Enggak Salah Nanti Ngeh Gitu Ya Ini LCD Mati Juga Enggak Apa Ada Enggak Tanaman Krokod Air Bapak Ibu Satu Orang Nanti Desain Di Group Ada Mas Bur Coba Mas Bur Ya Yang Ini Kirim Ini Saya kirim Lihat Mas Bur Bapak Ibu Jagung Sudah Kita Hitungkan Karena Jagung Hanya Butuh Maksimal Di 20 Sampai 25 Persen Karena Yang Ini Kita Sudah Kasih Bapak Ibu Nanti Saya Minta Tolong Jagungnya Berarti Lahanya Dibagi Empat Jadi Artinya Apa Pak Saya Tidak Mau Pelihara Ayam Boleh Pakai Bebek Lebih Cepat Betul Ya Sama Umurnya Dewasanya Bebek 6 Bulan Oke Bapak Kalau Lebih aman Lebih aman Mana Bebek Sama Ayam Saya Katakan Lebih Tahan Bebek Sama Jadi Kalau Bisa Ketika Pelihara Dari 10 Induk 10 Induk Berarti Karena Bebek Itu Rata-rata Produksinya 70 Sampai 80 Persen Berarti Satu Bulan Bisa Produksi 80 Kalau 80 Ditetaskan Bisa Keluar 60 Kalau Sudah Bisa Netaskan Maka Perputarannya Jauh Lebih cepat Bebek Dibanding Dengan Ayam Bisa Dipahami Bapak Jamunya Sama Terus Kotorannya Kalau Bebek Untuk Apa Karena Kotoran Bebek Itu Bapak Ibu Biarpun Dia Masuk Di Poltree Di Unggas Tapi Kotorannya Dia Itu Masih Mentah Karena Karena Dia Mentah Berarti Ngolahnya Harus Sesuai Dengan Bubuk Horti Dan Kembalikan Lagi Ke Situasinya Yang Ada Kayak Tadi Buat Bubuk Kembali Lagi Insya Allah Bapak Ibu Akan Mudah Sekali Ada Pertanyaan Lagi Pak Yang Kurang Sebentar Yang Dari Bapak Bertiga Sudah Jelas Samun Jelas Al Kamidulillah Jamunya Sama Caranya Sama Peraturannya Sama Nanti Kalau Bebeknya Yang Induk Sudah Ngorak Sudah Rontok Bulu Lebih Aman Tetap Jangan Dijual Biarkan Dipelihara Dua Bulan Tiga Bulan Telur Lagi Dan Anakannya Sama Yang Jantan Dijual Yang Bertina Dipelihara Sampai Kita Mampu Menyediakan Pakannya